Yo, teman-teman, selamat datang kembali di Indonesia Di video kali ini kita akan mencintai lagi game Quizland Kita akan menambah lagi pengetahuan-pengetahuan baru Dan disini gue udah masuk ke level 9 Oke, langsung aja kita abad habis level 9 Pertanyaannya itu apa-apa aja Apakah sesulit level-level sebelumnya Atau mungkin lebih sulit lagi Oke, disini ada beberapa pertanyaan Nah ini lumayan banyak, langsung aja kita rangkum semuanya di video ini Kita mulai dari yang pertama yang paling atas dulu Manakah diantara berikut ini yang merupakan eskapisme Apa itu eskapisme? Apakah gaya busana vintage atau pengalihan mental dari aspek kehidupan yang tidak menyenangkan Atau kalau ada yang ekstrimen peluangan yang berbahaya Kalau dari gambarnya ini guys, kayaknya gaya busana yang vintage Oh my god, salah guys ya Ternyata yang bener adalah pengalihan mental dari aspek kehidupan yang tidak menyenangkan Eskapisme adalah sikap hidup yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kesulitan Terutama dalam menghadapi masalah yang seharusnya diselesaikan secara wajar Banyak kejalan tanggungan jiwa yang dapat ditaksirkan sebagai usaha yang bersifat eskapisme Oke, jadi mungkin eskapisme ini sikap orang yang, apa namanya Lari dari masalah guys Lari dari tanggung jawab itu bisa termasuk eskapisme Correct me if I am wrong guys ya Oke, langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya guys Apa yang dimaksud kafarat dalam islam Oke, ada keagamaan, menambah dosa, menebus kesalahan ataupun dosa atau mati wajib Oke, kafarat itu adalah menebus kesalahan ataupun dosa guys ya Nice, oke Ditanamkan di pasien Barney Clark Pada 1982 Jarvik 7 adalah organ buatan apa? Jarvik 7 Barney Clark apa nih? Atau jangan-jangan ini guys ya Yang jantung buatan itu ya Coba-coba jantung bisa nih Jantung Ih, pas banget loh jantung loh Ternyata program jantung buatan itu sudah dimulai Sejak 1982 Dan kalau nggak salah kemarin-kemarin itu ada yang bilang Kalau misalkan ada orang yang jantungnya itu diganti Atau ditransplantasikan dengan jantung hewan Itu berhasil tapi nggak bertahan lama guys ya Pleuritis adalah penyakit yang secara langsung mempengaruhi bagian tubuh mana Kalau dilihat dari gambarnya ini kayaknya organ dalam guys Tapi disini apakah lidah, hati, paru, atau dada, atau otak Pleuritis Pleuritis Apa nih ini organ dalam semua cuy Mungkin paru-paru atau dada guys ya Bener nggak? Sangat beruntung sekali cuy Bener cuy ya salah-salah juga guys ya Dalam mitologi Yunani siapakah para Titan? Waduh Kalau dalam film Attack on Titan Ada juga guys ini dalam mitologi Yunani cuy Apakah roh laut, roh hutan, atau dewa-dewa sebelum para dewa Olimpus, atau roh bumi? Waduh Dari gambarnya ini kayaknya ikan emas, atau ikan koki Mas kok Ikan baru atau ikan biru Ikan kuda laut Ikan kuda luma Ikan kuda luma Waduh Ini gambarnya ini Nggak ada di opsinya cuy ya Jadi gue akan jawab Eh Ikan Kuda laut kali ya guys ya Kuda laut Iya Salah guys ya Hehehehe Hehehehe Yang bener itu adalah ikan badut atau ikan giru Semua ikan badut baru lahir berjenis kelamin jantan Kemudian ada yang berubah menjadi begina Gue jadi inget dengan film Finding Nemo nih Nah ya gue jadi bingung si Nemo ini sebenernya laki-laki atau perempuan guys ya Allah Mungkin dia akan menjadi perempuan Pas gede-gede Bisa aja Apa itu bulan biru? Oke Sarai asalapan? Enggak dong Masa sarai asalapan sih Bulan pernama kedua yang muncul dalam siklus 12 bulan Maybe Ritual kuno untuk merayakan panan? Subuh planet yang tak berpenghuni? No Batu jawabannya adalah belum pernama kedua yang muncul dalam siklus 12 bulan gitu Oke jadi bulannya itu berwarna biru guys ya Apakah Frans Beckenbauer? Kompa komponis terkenal? No Legenda sekak bola Jerman? Yes No Artis? No Jadi coba aja adalah Legenda sekak bola Jerman Ya karena backgroundnya ada lapangan sekak bolanya Sebenernya gue kagak tau cok Kalau kagak ada itu mungkin gue juga bakalan salah gitu Oke lanjut lagi ke perasaan berikutnya Spesialis mana yang terlibat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit hanya pada anak-anak? Oke apakah ahli mamologi atau ahli bedah atau dokter spesialis anak atau ahli hepatologi? Oke disini udah jelas banget guys ya Yang menangani anak pasti itu dokter spesialis anak cuy Ya sudah jelas guys ya dari pertanyaannya itu sudah sangat terjelaskan guys ya Lanjut lagi ke perasaan berikutnya Dari negara manakah musik reggae berasal loh Kalau nggak salah itu dari negara jamaica guys Oke dia J-A-M-A-I-K Wedang-wedang jahe No woman no cry Reggae adalah suatu aliran musik yang awalnya dikembangkan di jamaica pada akhir era 60an Walaupun kerap digunakan secara luas untuk menyebut hampir segala jenis musik jamaica Istilah reggae Lebih tepatnya merujuk pada gaya musik khusus yang muncul mengikuti perembangan ska dan rocksteady Oke Jadi itu sebagian kecil dari fakta tentang musik reggae cuy Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Jenis apel apa yang digambar Jenis apel apa yang ada digambar Oh siapa nih apakah apel mutiara merah muda atau mutiara perak atau bunga emas atau burung kuning Kalau dilihat dari gambarnya ini lebih masuk ke mutiara merah muda cuy Kalau mutiara perak kayaknya enggak deh ya guys ya Nggak ada perak perak nih tuh cok Dan gua jujur baru tahu ada apel yang dalamnya itu merah kayak gitu cuy Kayaknya seger banget di Indonesia Oke guys lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Manakah diantara menu Asia Tenggara berikut yang dibumbui Ditusuk dan dibakar lalu disajikan dengan saus guys Waduh ini jelas-jelas guys ya gambarnya juga gambar sate cuy Mana mungkin tumpang gaduh-gaduh pepeda cuy ini udah jelas sate guys ya Oke Yang termasuk anggota negara ASEAN adalah Ah orang Jepang Cina no Indonesia langsung menjadi yes Jadi Jerman no Jelanda Prancis no Jadi jawabannya adalah yang kedua guys ya Indonesia lah Oh Kamboja Myanmar dan Malaysia cuy Oke lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya guys Di negara mana Taj Mahal berada Oke guys mungkin diantara kalian ada yang belum tahu atau mungkin lupa guys ya Jadi jawabannya adalah ada di India cuy Apa itu Cicago file 1 Ah ketuk Brookhaven Cosmotron atau reaktor nuklir buatan pertama di dunia atau Synchro Cyclotron Waduh ini bahasanya rumit-rumit tadi ini cuma ada tiga doang opsinya guys ya Mungkin gua akan jawab reaktor nuklir buatan pertama di dunia Oke nice Tanaman mana yang memiliki kemampuan untuk meniru daunnya ke daun tanaman terdekat Daunnya itu bakalan meniru daun atau tanaman lain Atau apa tuh Lemon Balem Bokwila trifoliolata atau spruce atau peppermint sih Terus Terus Termin Aduh gua Gak tahu cuy mungkin gua coba bokwila kali ya Oh Nice guys ya akhirnya Walaupun Asal asalan tapi ini cuy ini detiknya udah mau abis ya sewaktunya udah mau abis ya dia bisa apa namanya meniru meniru daun eh terdekatnya Mungkin ya kalau misalkan nempel di eh pahun kelapa daunnya bakalan jadi daun pahun kelapa gitu ya Hehehe Hehehe Gede banget cuy Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya cuy Hajime ia sama terkenal karena anime ciptaannya yaitu Attack on Titan 2013 orang pelawak psikopat pembunuh berantai oke guys ya Gua rasa kalian juga udah tahu guys ya siapa itu Hajime Isayama Jawabannya adalah Ciptaannya itu biasa yaitu Attack on Titan 2013 tuh ya kalian pasti yang para bububu udah pasti tahu guys oke guys lanjut lagi pertanyaan berikutnya Dimanakah Gunung Olympus berada oke Olympus di awal itu ada Olympus Olympus itu di Yunani ya guys ya oke langsung aja kita jawab Yunani co Nice betul guys ya Gunung Olympus merupakan gunung tertinggi di Yunani dengan ketinggian 2.916 meter gunung terletak sekitar 100 meter dari Thessaloniki kota kedua terbesar di Yunani cuy oke guys ya lanjut lagi pertanyaan berikutnya Apa yang bersama dengan ruby zamro dan safir merupakan permata paling berharga di dunia Berlian lah Oke berlian atau diamond guys ya coba coba Berlian Ini ketinggalan cuy Berlian Oke nice Apa itu chakra pusat energi yang halus posture yoga sebuah mantra atau sejenis gundalini oke chakra Mungkin kalau kalian nonton Naruto guys ya kalian tahu tuh apa itu chakra ya chakra itu kalau nggak salah guys pusat energi yang halus nih kalau kalau diambil dari jawaban yang ada disini Benarkah oke nice siapa yang merayakan Idul Fitri ya siapa aja boleh guys ya pastinya itu terutama untuk umat muslim Kota mana yang merupakan pusat ziarah Islam kota mana ini ada Madinah Jeddah Mekah atau Damam oke Madinah atau Mekah Pastinya Mekah guys ya Nice Pelaraga apa yang ada di gambar basket no tenis no voley yes kepala no Oke nice lanjut lagi cuy Bungka titik-titik dengan garis tanpa potongan Oke ini tuh kayak connect gitu guys ya wadidaw cuy Eh kok ini nggak bisa Oke gini Oke gue pilih co Oke gampang cuy Sangat easy guys ya Tapi waktunya cepet banget cuy Setelah gue tadi Laman ngebacanya guys ya sorry Muter-muter doang Nice tengah menit lagi guys Oke Oke kesini cuy Oke kesini Kesini Iya Oke nice Makin lama makin banyak guys ya warnanya ya 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 waktunya cepet abis kok Nice kena nggak Keburu nggak tadi mau masuk nggak itu guys terakhir guys Oke disini gue dapat 24 bintang guys lumayan lah ya Oke dan ini dia cuy Pertanyaan terakhir guys ya Dalam mitologi Aztek Sentol Apa nih bacanya Sentol Adalah dewa yang mana cuy Dewa jagung dan penghidupan Atau dewa hujan atau dewa petir atau dewa angin cuy Kering yang masih rebus Jagung yang masih rebus Jagung kering yang masih rebus Maksudnya apa cuy Kalau direbus kan jadi basah guys ya Oke jadi itulah guys ya Ini dewa orang Aztek Maya guys Oke guys thank you untuk kalian semua yang udah nonton video ini dari awal ke akhir Dan di level 9 ini Tadi gua Amis satu pertanyaan guys ya Itu salah satu coi gua Jangan bapak cuma satu doang guys Dan ya Nanti kita akan lanjutin lagi level 10 di video yang akan datang guys ya Jangan lupa untuk like subscribe komen dan juga share guys ya Oke sampai ketemu di video kedatang Bye